Pembacaan Firman Tuhan Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan ia pergi menghadapi orang Filistin Kita lanjutkan sekarang 1 Samuel pasal 24 Daud membiarkan Saul hidup Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di Engedi Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu Diberitahukanlah kepadanya demikian Ketahuilah Daud ada di padang gurun Engedi Ya beberapa waktu yang lalu yang ikut kita ke Israel Kita sempat berkunjung ke Engedi Dimana Daud bersembunyi di gua-gua itu Ya mari saya menghimbau Bapak Ibu yang rindu ke Israel Ya nanti kita ya bulan Oktober akhir kita akan berangkat ke Israel Biar kita sama-sama melihat tempat-tempat dimana tercatat di dalam Alkitab Benar-benar ada di sana ya Dikatakan di sana ya lalu Daud tinggal di kubu-kubu gunung di Engedi Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu Diberitahukanlah kepadanya demikian Ketahuilah Daud ada di gurun Engedi Kemudian Saul mengambil 3000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel Lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan Ya ingat ketika kita pergi ke Engedi itu Ya ada gunung batu kambing hutan Di sana banyak sekali kambing-kambing hutan ya Ya sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan Di sana ada gua Dan Saul ya Saul masuk ya ke dalam gua Ya dia masuk ke dalamnya dan membuang hajat Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu Ya Saul masuk ke gua itu untuk buang hajat Ya dia buang air besar Ya tetapi Daud ternyata juga ada dalam gua itu Ya ingat kita yang dulu pernah ke Israel dengan rombongan saya Kita datang ke gua itu Dia gua di kambing hutan Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud Ya telah tiba hari ini yang dikatakan Tuhan kepadamu Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam Kemudian berdebar-debarlah hati Daud Karena ia telah memotong punca Saul Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya Dijauhkan Tuhan lah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian Kepada Tuhanku kepada orang yang diurapi Tuhan Yakni menjamah dan sebab Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan Kita lihat Bapak Ibu Daud itu luar biasa Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul pada waktu itu Tapi dia tidak melakukan itu Daud dan enam ratus pengikutnya menganggap padanggurung Ngedi itu Sebagai satu tempat yang cocok untuk mereka bersembunyi Karena ada banyak gua-gua di wilayah itu Bahkan penduduk setempat menjadikan gua-gua tersebut sebagai tempat tinggal dan kuburan Bagi pengikut Daud Gua-gua itu adalah tempat perlindungan Ya dan gua-gua itu masih bisa dilihat sekarang Beberapa ada yang berukuran cukup besar Untuk bisa menampung ribuan orang Ya kita yang pernah dulu ikut Ya saudara yang pernah ikut saya Kita pernah melihat gua-gua itu di Ngedi Ya memang tempatnya agak jauh Tapi ketika akhirnya Saul masuk ke gua itu Dia tidak tahu kalau Daud dan anak buahnya ada di sana Dia buang hajat di sana Dan anak buahnya berkata Telah tiba saatnya apa yang difirmankan Tuhan Bahwa sesungguhnya Aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu Dan perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik Lalu Daud bangun Tapi dia tidak apa-apa yang Saul Diam-diam Dia gunting Dia potong Ya jubah Saul Punca jubahnya Kemudian hati Daud itu berdebar-debar Karena dia tahu Dia tidak mau melakukan sesuatu yang jahat kepada Saul Dia bilang Aku tidak berani untuk Mengusik hamba Tuhan yang diurapi Dijauhkanlah kiranya daripada aku Dia bilang Untuk melakukan hal yang demikian Kepada orang yang diurapi Tuhan Ya ini menjamah dia Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan Ya lihat disini Bapak Ibu Ya Luar biasa Ya Daud itu Punya hati yang Sangat ajaib Ya sangat Sangat Ya dasyat Saul ini sudah sangat menyulitkan Daud Dimanapun Dia kejar Dia ingin bunuh Dia Ya segala sesuatu dilakukan Saul untuk mencoba membunuh Daud Tapi ketika ada kesempatan Untuk Daud membunuh Saul Dan pada waktu itu memang Ya pengurapan Tuhan sudah tidak ada di atas Saul Karena roh Tuhan sudah meninggalkan dia Bahkan Urapan itu sudah diberikan atas Daud Ya tapi Daud Ya tidak mau melakukan hal itu Dia bilang Dijauhkanlah kiranya daripadaku Ya berbuat demikian Ya untuk menyelakakan orang yang diurapi Tuhan Kita lihat disini Ya bahwa Yonatan Dan Daud Ya Itu bersahabat Ketika pengikut-pengikut Daud melihat Saul Memasuki goa tempat persembunyian mereka Ya mereka mungkin salah mengira Ya inilah tanda Dari Tuhan Untuk ya Daud membunuh Saul Ada kesempatan Ya Daud sangat menghormati Saul Ya Dan Fakta Bahwa Saul terus berusaha membunuhnya Itu tidak mengubah Rasa hormat Daud kepada Saul Saul berdosa Dan memberontak kepada Allah Daud tetap menghormati Posisi Saul sebagai raja yang diurapi Allah Daud mengetahui bahwa suatu hari Ia juga akan menjadi raja Dan dia juga akan mengetahui Bahwa tidak benar bertindak Ya melekserkan orang yang sudah Sudah ditempatkan Tuhan Di tahta Seandainya Daud membunuh Saul Dia tentu Ya Akan Merasa berdosa Karena Dia sudah membunuh Raja yang masih menduduki Jabatan Raja Kita lihat disini Bahwa Ada hal yang penting Yang bisa kita ambil Ya dari sikap Daud Daud berkata Aku tidak mau menjama orang yang diurapi Tuhan Daud sangat takut Kalau dia menjama orang yang diurapi Tuhan Itu artinya Dia berlawanan dengan Tuhan Ya Hati-hati Bapak Ibu Ketika kita ini Ya berniat jahat Atau berbuat jahat terhadap orang-orang yang diurapi Tuhan Ya maka itu sama saja dengan kita ini Sedang berhadapan dengan Tuhan Ya bukan orangnya yang sedang kita Ya perangi Tapi Tuhan yang mengurapi dia Bahkan sekalipun saat itu Urapan Tuhan Sudah tidak ada di atas Saul Tapi dia masih sebagai Raja Makanya Daud sangat Menghormati Padahal dia tahu Saul itu akan membunuh dia Dan Daud mencegah orang-orangnya Dengan perkataan itu Ya tidak mengizinkan mereka bangkit Untuk membunuh atau menyerang Saul Sementara itu Saul telah bangun Meninggalkan gua itu Dan hendak melanjutkan perjalanannya Kemudian bangunlah Daud Ia keluar dari dalam gua itu Dan berseru kepada Saul dari belakang Katanya Tuhan ku Raja Saul menoleh ke belakang Lalu Daud berlutut Ya Daud berlutut Dan mukanya sampai ke tanah Dan sujud menyembah Lalu berkatalah Daud kepada Saul Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan Sesungguhnya Daud Ihtiar mencelakakanmu Ketahuilah pada hari ini Matamu sendiri melihat bahwa Tuhan Sekarang menyerahkan engkau Kedalam tanganku dalam gua itu Ada orang yang telah menyuruh aku Membunuh engkau Tetapi aku merasa sayang kepadamu Karena pikirku Aku tidak akan menjamah tuanku itu Sebab dia adalah orang yang diurapi Tuhan Lihatlah dahulu ayahku Lihatlah kiranya punca jubahmu Dalam tanganku ini Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu Dengan tidak membunuh engkau Dapatlah kau ketahui Dan kau lihat Bahwa tanganku bersih daripada kejahatan Dan pengkhianatan Dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau Walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku Untuk mencabut nyawaku Bapak ibu ya Daud sengaja memotong Ujung puncah dari jubahnya Saul Menjadi bukti bahwa Sedikitpun tidak ada niat Dari Daud untuk mencelakakan Saul Ya Daud berkata Kenapa engkau dengarkan orang-orang yang mempengaruhimu Seringkali memang ada orang-orang yang bermulut jahat Berusaha mempengaruhi Supaya orang membenci seseorang Ya lihat ketika Dia dipengaruhi Ya akhirnya Dia terbujuk untuk mengejar Daud Ya tapi memang Saul juga Orang yang iri hati Hatinya itu tidak beres Dan Daud berkata Kenapa engkau dengarkan orang-orang Yang berkata bahwa Aku beritiar untuk mencelakakan engkau Lihat dengan menunjukkan puncah jubahmu Yang sudah aku potong ini Bahwa engkau tahu tanganku bersih Dan hatiku bersih Dari niat-niat jahat Untuk mencelakakanmu Lihat hari ini Tuhan sudah membawa engkau di depan mataku Kalau aku mau membunuh engkau Hari ini kau mati Lalu E13 Daud berkata Tuhan kiranya menjadi hakim Di antara aku dan engkau Tuhan kiranya membalaskan Aku kepadamu Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau Ya kita belajar Dari sini Daud berkata Walaupun engkau jahat Tapi biar Tuhan saja yang membalas Bukan tanganku yang membalas Berikan tempat pada Tuhan Untuk membalas Kita jangan balas jahat dengan jahat Ya Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan Dari orang fasik Timbul kefasikan Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau Terhadap siapakah raja Israel keluar berperang Siapakah yang kau kejar Anjing mati Seekor kutu saja Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim Yang memutuskan antara aku dan engkau Dia kiranya memperlihatkan Memperhatikannya Memperjuangkan perkaraku Dan memberi keadilan kepadaku Dengan melepaskan aku dari tanganmu Ya Saul Daud masih memohon kepada Saul Untuk ya dia sadar Agar tidak mencelakakan Daud Ayat 17 Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu Kepada Saul Lalu berkatalah Saul Suara muka itu Ya anakku Daud Sesudah itu dengan suara nyaring Menangislah Saul Katanya kepada Daud Engkau lebih benar daripada aku Sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku Padahal aku melakukan yang jahat kepadamu Telah kau tunjukkan pada hari ini Betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu Engkau tidak membunuh aku Apabila seseorang mendapat musuhnya Masa akan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat Tuhan kiranya membalaskan kepadamu Kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu Bahwa engkau pasti menjadi raja Dan jabatan raja Israel Akan tetap kokoh dalam tanganmu Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan Bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku Dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluarga ku Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya Sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung Saudara kita lihat disini Ya cara-cara yang seringkali dipakai orang untuk mencapai tujuannya Ya sama pentingnya Dengan tujuan yang kita sedang berusaha untuk capai Tujuan Daud adalah menjadi raja Ya karena itu ya pengikut-pengikutnya mendesak dia untuk membunuh Ya Saul Daud tahu ya Tuhan sudah mengurapi dia menjadi seorang raja Namun Daud tidak memakai cara kotor Untuk segera menaikkan dirinya sebagai raja Dia tidak berusaha menurunkan Saul atau membunuh dia Dia menunggu waktu Tuhan Bagaimana ya usaha kita untuk mencapai sebuah tujuan itu sangat penting di mata Tuhan Jangan pernah berekayasa dengan cara kita sendiri Tetaplah lakukan kebenaran Tetaplah lakukan kebaikan Sebab waktunya Tuhan lah yang akan mengangkat Ya disini kita lihat Ya ketika Daud bisa saja membunuh Saul dengan begitu mudah dari belakang tanpa perlawanan Ya Daud memiliki kesempatan sangat untuk membunuh ya Saul Tapi Daud tidak melakukan hal itu Ya dan ini bukanlah sebagai pengecut ya Tidak tetapi inilah kebenaran yang sedang Daud lakukan Keberanian untuk ya mengalahkan Bahkan Orang-orang yang pengikutnya itu menyuruh bunuh dia Bahkan mereka pakai firman Sesuai firman Tuhan berkata Tuhan yang akan membawa musuhmu ke dalam tanganmu Hari ini firman itu digenapi Mereka bilang bunuh saja Ya tapi Daud justru menunjukkan hal yang sebaliknya Karena mungkin pengikut-pengikutnya berpikir Kalau dia membunuh Saul Maka Daud akan cepat jadi raja Dan mereka juga akan dapat Keuntungan hati-hati Bapak Ibu Ada orang-orang di belakang kita Yang seolah-olah mendukung kita Padahal mereka juga ingin menjatuhkan kita Pengikut-pengikut Daud menyuruh dia bunuh Supaya kamu cepat jadi raja Tapi Daud bilang tidak Jangan membahayakan Standar-standar moral Anda Dengan Mengikuti tekanan-tekanan Atau Pengaruh-pengaruh jahat Dari orang-orang di sekeliling Anda Yang Kelihatannya mendukung Anda Tapi itu ternyata membuat kita ini jatuh ke dalam dosa Ya pendukungnya berkata bunuh Ya ini waktunya Karena Tuhan yang menyerahkan dia datang ke sini Tapi Daud tidak memakai cara itu Jangan turunkan standar moral kebenaranmu Hanya karena tekanan atau dorongan orang-orang di sekelilingmu Tetaplah berpegang pada kebenaran firman Tuhan Karena itulah yang hakiki Dan Daud menepati janjinya Ya dia tidak pernah membalas dendam kepada keluarga Saul Ya juga keturunannya Sekalipun Ya demikian Sebagian besar anak laki-laki Saul Ya belakangan semua dibunuh oleh orang-orang Filistin Tapi kita lihat Daud sudah berjanji untuk berbuat baik Pada keturunan Saul Dan juga anak laki-lakinya Yonatan Dan dia menepati janjinya Ya ketika akhirnya dia menjadi raja Ya dia mengasihi Yonatan Kita masuk ke 1 Samuel pasal 25 Kematian Samuel Dan matilah Samuel seluruh orang Israel Meratapi dan berkumpul dan meratapi dia Dan menguburkan dia di rumahnya di Rama Dan Daud berkemas lalu pergi ke Padang Gurun Paran Jadi ya kisah dari Nabi Samuel berakhir di pasal 25 ini Ya dan seperti kita tahu Akhirnya Samuel mengakhiri tugas ke Nabiannya Ya setelah pada akhirnya Ya sebelum Daud diangkat menjadi raja Ya dan Samuel sudah meninggal Lalu ayat yang kedua berkata Di sana kalau kita lihat judul perikopnya Daud, Nabal, dan Abigail Ini adalah kisah selanjutnya dari pelarian Daud Ketika itu ada seorang laki-laki di Maun Yang mempunyai perusahaan di Karmel Orang itu sangat kaya Dia mempunyai 3.000 ekor domba Dikatakan dan Ya seribu ekor Ya disana kita lihat Dia disini tentang mengisahkan tentang Nabal ya Daud bagaimana kisah selanjutnya Dari kehidupan Daud Dan memiliki dikatakan Daud berjumpa dengan seorang Wanita ya disana Dia itu Berjumpa dengan Abigail pada kisah ini Ya dan ketika itu Daud ya Berjumpa dengan seorang laki-laki Dalam pelariannya yaitu Nabal Dia adalah seorang laki-laki yang kaya Ya di Maun dan mempunyai perusahaan Di Karmel Ya dan orang itu sangat kaya Ya bayangkan Laki-laki ini sangat kaya Mempunyai 3.000 ekor domba Ya dan 1.000 kambing Itu pada zaman itu saudara Kalau orang memiliki ya domba Kambing yang begitu banyak Itu berarti ya dia Memang kekayaannya luar biasa Dikatakan disana ketika itu Ada seorang laki-laki di Maun Yang mempunyai perusahaan di Karmel Orang itu sangat kaya Ya mempunyai 3.000 ekor domba Ya 3.000 ekor domba Dan dia memiliki 1.000 ekor kambing 3.000 ekor domba 1.000 ekor kambing Dia sangat kaya Ya ada di Karmel Pada pengguntingan Bulu domba-dombanya Nama orang itu Ialah Nabal Dan nama istrinya Abigail Perempuan itu bijak Dan cantik Ya tetapi laki-laki itu Kasar dan jahat Kelakuannya Ya ia seorang Keturunan Kaleb Ya kalau kita lihat disini Dikisahkan ya Jadi kita tahu bersama Saul adalah raja Dan Samuel itu adalah Pemimpin rohani Atau nabi ya Dan bagi bangsa Israel Sebagai seorang Anak muda Dan sekarang ya Seorang tua Samuel selalu Sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan Dari dia sejak usia muda Dan dengan meninggalkan Meninggalnya Samuel Israel tidak memiliki Pemimpin rohani lagi Sampai Daud menjadi raja Jadi Samuel itu mati Sebelum ya Daud menjadi raja Dikatakan disana Ya dan Kalau kita lihat disini Dimulai kisah Daripada Nabal Daud Nabal dan Abigail Dikatakan tadi ada seorang Pemuda kaya raya Ya Dia memiliki ribuan Kambing domba Nabal itu sifatnya Keras ya Dan akhirnya Ya Dia itu Kita tahu bersama Kisahnya Pada akhirnya Ya Abigail ini Menjadi orang yang menolong Daud dalam pelarian Ketika hari pengguntingan Bulu domba Ya Nabal ada Ya disana Ya Dan di Karmel Dan Nabal ini Seorang pria yang kasar Jahat Ya pemarah Orangnya keras kepala Sementara istrinya Abigail itu seorang yang lembut Dan dia bijaksana Ya jadi kita bisa bayangkan Ya kalau memiliki suami yang kasar Galak Jahat Ya sementara istrinya itu Sebaliknya Dia orang yang Bijaksana Dikatakan disana Ya dan dikatakan disana Dia keturunan Kaleb Ketika didengar Daud Daripada ngurun Bahwa Nabal Sedang menggunting Bulu domba-dombanya Maka Daud menyuruh Sepuluh orang Dan Daud Kepada orang-orang itu Daud berkata Pergilah ke Karmel Dan temui lah Nabal Tanyakanlah keselamatannya Atas namaku Dan sampaikanlah salam ini Kepadanya Selamat Selamatlah engkau Selamatlah keluargamu Selamatlah segala yang ada padamu Baru-baru ini Aku mendengar Bahwa engkau Mengadakan pengguntingan Bulu domba Ada pun gembala-gembalamu Yang ada dengan kami Tidak akan kami ganggu Dan tidak ada sesuatu yang hilang Daripada mereka Selama mereka ada di Karmel Tanyakanlah kepada orang-orangmu Mereka tentu akan memberitahukan Kepadamu Sebab itu Biarlah orang-orang ini Mendapat belas kasihanmu Bukankah kami ini datang Pada hari raya Berikanlah kepada Hamba-hambamu ini Dan kepada anak-anakmu Anak-anakmu Daud Apa yang ada padamu Jadi saudara Daud Menyuruh 10 orang Anak buah Daud Untuk pergi menemui Ya Nabal Dia bilang Sampaikan kepada Nabal Bahwa kita ini Ada di Padang Burun Juga membantu Gembala-gembala dombamu Untuk menjaga kawanan mereka Tidak ada satu pun Dari milik mereka yang hilang Jadi karena hari ini Adalah hari raya Pengguntingan bulu domba Sama dengan panen Ya kami meminta Belas kasihanmu Ya kata Daud Ya dia suruh Orang-orangnya pergi Untuk menemui Nabal Meminta belas kasihan Di hari raya Ya ketika orang-orang Daud sampai ke sana Berkatalah mereka Kepada Nabal Atas nama Daud Ya tepat Seperti yang dikatakan Kepada mereka Kemudian mereka menanti Tetapi Nabal Ayat 10 Menjawab anak buah Daud Itu katanya Siapakah Daud Siapakah anak Isai itu Pada waktu sekarang ini Ada banyak hamba-hamba Yang lari dari tuannya Ya dia berkata di sana Ya masakan Ya jadi Nabal berkata Ya dia tuh bukannya Menerima Ya anak buah Daud Dan bertanya dengan baik-baik Ya apa maunya mereka Tetapi memang Nabal ini Orang keras kepala Dia bilang Ya siapa Daud Tidak usah Tidak usah ngaku-ngaku Sekarang ini banyak budak Yang lari dari tuannya Masakan aku ambil rotiku Air minumku Dan hewan bantayan Yang kubantai Bagi orang-orang Pengguntingku Untuk memberikannya Kepada orang-orang Yang aku tidak tahu Dari mana mereka datang Ingat tadi Sudah dikatakan Nabal ini Orang yang keras hati Keras kepala Bahkan Ya pemberontak Lalu orang-orang Daud Itu berbalik Dan pulang Dan setelah sampai Mereka memberitahukan Kepadanya Tepat seperti yang Dikatakan kepada mereka Kemudian berkatalah Daud Kepada orang-orangnya Kamu masing-masing Sandanglah pedang Lalu mereka Masing-masing Menyandang pedangnya Daud sendiri pun Menyandang pedangnya Sesudah itu Kira-kira empat Ratus orang maju Mengikuti Daud Sedang dua ratus orang Tinggal Menjaga barang-barang Jadi ya akhirnya Daud marah Marah dengan Tindakan Nabal Dia ajak Empat ratus orang Mengambil pedang Ya untuk Memerangi Nabal Dan dua ratusnya Tinggal Ya untuk Menjaga barang-barang Lalu dikatakan Di sana Tetapi Kepada Abigail Istri Nabal Telah diberitahukan oleh Salah seorang Bujangnya Katanya Ketahuilah Daud menyuruh orang Dari Padanggurun Untuk memberi salam Kepada Tuhan kita Tetapi Ia memaki-maki mereka Padahal orang-orang itu Sangat baik kepada kami Mereka tidak mengganggu kami Dan kami tidak kehilangan Apa-apa selama kami Lalu lalang Di dekat mereka Ketika kami Ada di ladang Mereka Seperti pagar tembok Mengelilingi kami Siang malam Selama kami Menggembalakan Domba-domba Di dekat mereka Oleh sebab itu Pikirkanlah Pertimbangkanlah Apa yang harus Kau perbuat Sebab Telah diputuskan Bahwa celaka Akan datang Dan kepada Tuhan kita Dan kepada Seisi rumahnya Dan ia Seorang yang Dursila Sehingga Orang tidak dapat Berbicara dengan dia Ketika Daud Marah mendengarkan Makian dari Nabal Berkata seperti itu Daud menggerakkan Anak buahnya 400 orang Untuk mengambil pedang Tetapi Salah satu dari Bujang Atau pegawannya Nabal Cepat-cepat Dia berlari Beritahu kepada Istri Nabal Yaitu Abigail Dia berkata Menceritakan Apa yang terjadi Dia bilang Orang-orang Dari Daud Itu menjaga Kami Menjaga Kambing Domba kami Di lembah Lalu mereka Datang meminta Sesuatu makanan Kepada Tuhanku Nabal Tetapi Nabal Orang yang Dursila Dia memaki-maki Mereka Sehingga Ini Daud Sedang dalam Perjalanan Dia bilang Untuk membunuh Semua Nabal Dan seisi rumahnya Lalu pegawannya Berkata kepada Nyonyahnya Istri Nabal Yaitu Abigail Kamu harus melakukan Sesuatu Cegah Supaya Tidak ada Pembantaian Tidak ada yang mati Dari seisi rumahmu Dan akhirnya Ketika diperkatakan Seperti itu Dia bilang Pertimbangkanlah Apa yang harus kau Perbuat Sebab telah diputuskan Bahwa celaka Tidak akan datang Kepada Tuhan Kepada Tuhan Dan kepada Seisi rumahnya Dan ia Seorang yang Dursila Sehingga Orang tidak dapat Berbicara dengan Dia Lalu segera Abigail Ya dikatakan Disana Mengambil Dua ratus Roti Dua buyung Anggur Lima domba Yang telah Diolah Lima sukat Berti Gandum Seratus Buah kue Kismis Dan dua ratus Kue Ara Dimuatnya lah Semuanya ke atas Keledai Lalu berkata Kepada bujang-bujangnya Berjalanlah Mendahului aku Aku segera Menyusul kamu Tetapi Nabal suaminya Tidaklah Diberitahukannya Ya jadi Saudara memang Sebagai wanita Sebagai istri Dikatakan kita ini Penolong Abigail adalah Wanita yang bijaksana Dia tahu Suaminya kasar Suaminya pelit Suaminya orang yang Dursilah Dan akhirnya Dia mengambil Roti Dia mengambil Anggur Dia mengambil Semuanya Untuk dibawa Kepada Daud Dan pasukannya Tapi dia tidak Memberitahukan Suaminya Memang ada Hal-hal Dalam hidup ini Yang terkadang Kita harus bertindak Tanpa Pemberitahuan Ya karena Memang keadaan Memaksa Sebab kalau Abigail kasih tahu Ke suaminya Suaminya akan Melarang dia Suaminya akan Marah sama dia Bahkan mungkin Dia akan dibunuh Dan akhirnya Abigail bertindak Dengan tuntunan Tuhan Dengan tuntunan Hati nuraninya Abigail bertindak Mengambil beberapa Bahan makanan Lalu dia bawa Itu kepada Daud Ya bapak ibu Sebagai perempuan Sebagai istri Seringkali kita ini Dituntut untuk Bersikap bijaksana Dalam keadaan tertentu Lalu dikatakan Disana Dia menunggang Keledainya Turun dengan Terlindung Ya Dikatakan disana Ya Lalu Abigail itu Membawa Ya Lima roti Dan segala Segala macamnya Dikatakan Dia berkata Kepada bujangnya Berjalanlah Mendahului aku Ya aku segera Menyusul kamu Tetapi Nabal suaminya Tidaklah Diberitahukannya Ya Dan akhirnya Dikatakan disana Ketika perempuan itu Ya Dengan menunggang Keledainya Turun Ya Dengan terlindung Oleh gunung Tampaklah Daud Dan orang-orangnya Turun ke arahnya Dan perempuan itu Bertemu dengan mereka Lalu Daud yang tadinya Telah berkata Siasialah aku melindungi Segala kepunyaan orang ini Di padang gurun Sehingga tidak ada Sesuatu pun yang hilang Dari segala Punyanya Justru ia membalas Kebaikanku Dengan kejahatan Beginilah kiranya Allah menghukum Daud Bahkan lebih lagi Daripada itu Jika Jika ku tinggalkan hidup Sampai pagi Seorang laki-laki saja pun Dari semua yang ada padanya Ketika Abigail melihat Daud Segeralah ia turun Dari atas Keledainya Lalu sujud menyembah Di depan Daud Dengan mukanya sampai ke tanah Ia sujud pada kaki Daud Serta berkata Aku sajalah Ya tuanku Yang menanggung Kesalahan itu Ijinkanlah hambamu ini Berbicara kepadamu Dan dengarkanlah Perkataan hambamu ini Janganlah kiranya Tuanku Mengindahkan Nabal Orang yang dursilah itu Sebab seperti namanya Demikianlah ia Nabal Namanya itu Dan bebal orangnya Tetapi aku hambamu ini Tidak melihat Orang-orang yang Tuhan ku suruh Jadi Abigail Datang kepada Daud Dia memohon Belas kasihan Daud Dia berlutut Di bawah kaki Daud Dia cium kaki Daud Dan dia bilang Ya jangan engkau Hiraukan Nabal Orang yang bebal itu Karena aku tidak tahu Bahwa Engkau menyuruh Orang-orangmu datang Kalau aku tahu Pasti akan berbeda Dia bilang Ya biarlah aku yang Menanggung kesalahannya Jadi kita lihat ya Istri Ya Abigail Ini sebagai istri Yang dia Mau menanggung Kesalahan suaminya Resikonya padahal Tidak main-main Daud dengan kemarahan Berniat hari itu Akan membunuh Semua laki-laki Yang ada di rumah Nabal Bahkan seluruh Karyawannya Tapi karena istri Nabal Abigail Wanita yang bijaksana Dia datang memohon Dia mohon pengampunan Daud Bahkan dia meminta Agar Daud Melepaskan Nabal Dia bilang Aku saja yang dihukum Ya tapi tolong Sebab aku tidak tahu Kalau orang-orangmu Itu datang kepadaku Biarlah aku saja Ya Tuhan Yang menanggung kesalahan ini Ya jangan engkau Ya hiraukan Nabal Orang yang bebal Oleh sebab itu Tuhanku Demi Tuhan yang hidup Dan demi hidupmu Yang dicegah Tuhan Daripada melakukan Hutang darah Dan daripada Bertindak sendiri Dalam mencari keadilan Biarlah menjadi sama Seperti Nabal Ya musuhmu Dan orang yang bermaksud Jahat terhadap Tuhanku Kita lihat disini Bapak Ibu ya Daud sedang Tidak ingin mendengarkan Ketika dia berangkat Menuju tanah Milik Nabal Sekalipun begitu Daud tetap berhenti Untuk mendengarkan Apa yang dikatakan Abigail Padahal Daud Sedang emosi Dengan amarah Seandainya Daud Tidak menghiraukan Abigail saat itu Maka dia akan bersalah Karena melakukan Balas dendam Dengan tangannya sendiri Ya tidak peduli Bagaimanapun Benarnya kita Menganggap Diri kita ini Ya baik Atau lain sebagainya Kita harus selalu Berhati-hati Ya untuk Ya mengambil Tindakan-tindakan Yang itu Bukan sesuai Kendak Tuhan Dalam hal ini Kalau Daud Tidak mendengarkan Abigail Maka dia akan Terjerumus Dalam dosa Yang lebih besar Karena dia bertindak Dia merasa Dia benar Dia merasa Nabal yang salah Dan dia akan Membunuh Nabal Dan keluarganya Tapi beruntung Hari itu Abigail dipakai Tuhan Mencegah Daud Ya untuk Membunuh Ya suaminya Dan juga Semua orang-orang Di rumahnya Sekiranya Daud Tidak mengindahkan Abigail Maka dia akan Melakukan sebuah Kesalahan yang Sangat besar Dengan mengkotori Tangannya Dengan membunuh Nabal Tapi puji Tuhan Daud mendengarkan Abigail Ya ayat 29 Dikatakan Jika sekiranya Ada seorang Bangkit Mengejar engkau Dan ingin Mencabut nyawamu Maka nyawa Tuhanku Akan terbungkus Ya dalam Bungkusan Dikatakan Tempat orang-orang Hidup pada Tuhan Allahmu Tetapi nyawa Paramusumu Akan diumbankannya Dari dalam Salang Umban Ya apabila Tuhan melakukan Kepada Tuhanku Sesuai dengan Segala kebaikan Yang difirmankannya Kepadamu Dan menunjuk Engkau menjadi Raja atas Israel Maka tak usahlah Tuhanku Bersusah hati Dan menyesal Karena menumpahkan Darah tanpa alasan Dan karena Tuhanku bertindak Sendiri dalam Mencari keadilan Dan apabila Tuhan Berbuat baik Kepada Tuhanku Ingatlah Kepada hambamu Ini Abigail mengingatkan Daud Dia berkata Tuhan Engkau sudah Diurapi Tuhan Dan Tuhan sudah Memilih Engkau menjadi Raja atas Israel Ya janganlah Engkau Berbuat dosa Hanya dengan Membunuh Nabal Ya sehingga Engkau melakukan Satu kesalahan Yang Ya sebenarnya Tidak perlu Engkau lakukan Dan Abigail Juga berkata Ya ingatlah Kalau memang Ya satu saat Engkau diangkat Tuhan Menjadi Raja atas Israel Abigail bilang Ingatlah kepada Hambamu ini Ya jadi Puji Tuhan Kita belajar hari ini Sebagai istri-istri Kita harus juga Menasihati Suami kita Menasihati orang-orang Yang ingin berbuat Kita nasihati Kita nasihati dengan Firman Tuhan Ya tapi Ada yang tanya Tapi gimana Bu kalau dia Tidak mau denger Sudah itu urusannya Pokoknya kita Nasihati Ya jadi Abigail dengan Lemah-lembut Menasihati Daud Jangan Jangan Kalau engkau Membunuh Buat apa Engkau mengotori Tanganmu Dan Tuhan Sudah mengurapi Engkau menjadi Raja atas Israel Ya kata Abigail Dan kalau engkau Satu saat Memang Dipilih Tuhan Menjadi Raja atas Israel Abigail bilang Ingatlah akan Aku Ya dia bilang Ya ingatlah Kepadaku Tuhan Ya ketika engkau Nanti dipilih oleh Tuhan Tuhan menjadi Raja At 32 Lalu berkatalah Daud kepada Abigail Terpujilah Tuhan Ala Israel Yang mengutus Engkau Menemui aku Pada hari ini Terpujilah Kebijakanmu Dan terpujilah Engkau sendiri Bahwa engkau Pada hari ini Menahan aku Daripada melakukan Hutang darah Dan daripada Bertindak sendiri Dalam mencari Keadilan Wow luar biasa Respon Daud Ya Kita lihat disini Daud adalah Seorang yang Sangat Luar biasa Dia punya Kebijaksanaan Dan dia hidup Takut akan Tuhan Karena itu Dia mau mendengarkan Nasihat Ya walaupun Yang menasihatinya Itu wanita Wanita dari Musuhnya lagi Yang dia jengkel Bapak-bapak Ya malam ini Kita belajar Kalau kita juga Menjadi seorang Yang cinta Tuhan Takut Tuhan Mendengarkanlah Nasihat Istrimu Ya ketika Istri memberikan Masukan Atau Nasihat Jangan langsung Emosi Ya banyak Bapak-bapak yang Kamu itu tahu apa Kamu itu cuma Istri Tapi saya percaya Tadinya Tadinya emosi Kami emosi Malah kita panas Ya sudah bunuh Tapi Abigail Menasihat Daud Untuk apa Engkau melakukan Kesalahan Yang Engkau tidak perlu Lakukan itu Sebab Tuhan Yang akan Memusnahkan Musuhmu Bukan tanganmu Sendiri Dan Daud Menyadari itu Dia bilang Terima kasih Terpujilah Tuhan Ala Israel Yang sudah Mencegah aku Daripada Berbuat jahat Kepadamu Daud Berkata Engkau yang Sudah mencegah aku Untuk mencari Keadilan Sendiri Ya seringkali Bapak Ibu Ketika kita merasa Kita tidak Diperlakukan Dengan tidak baik Dengan tidak adil Kita mencari Cara untuk Kita melakukan Keadilan sendiri Tapi Ya mari kita Belajar berserah Kepada Tuhan Saya dulu pernah Di fitnah Ya saya pernah Dijelek-jelekan Itu benar-benar Luar biasa Bahkan fitnahan Itu diumumkan Kesemua orang Ya pada saat itu Ada seorang yang Menawarkan Ya pengacara Bu Ya saya tahu Ibu itu diperlakukan Seperti ini Ibu tidak usah Bayar saya ya bu Saya akan tuntut Orang yang berbuat jahat Kepada ibu Saya cuma bilang Tidak usah Ya biarkan Tuhan lah Yang akan membalas Setiap kejahatan Bukan hak saya Untuk membalas Kejahatan Sampai orangnya juga Ibu kenapa begitu Bu ini ibu sudah Degini Tidak apa-apa Saya bilang Nanti Tuhan yang melihat Jadi Bapak Ibu Biarlah kita dihindarkan Dari ya mencari Keadilan Dengan cara kita sendiri Keadilan itu Milik Tuhan Ya bahkan Pembelaan itu Juga milik Tuhan Tidak usah berusaha Membela diri Ya kita berserah saja Kepada Tuhan Daud berkata Ya tetapi Demi Tuhan Ala Israel yang hidup Ayat 34 Yang mencegah aku Daripada berbuat jahat Kepadamu Jika engkau tadinya Tidak segera datang Menemui aku Pasti tidak akan ada Seorang laki-laki pun Tinggal hidup pada Nabal Sampai fajar menyingsing Daud sudah membunuh Semua keluarga Nabal Lalu Daud menerima Dari perempuan itu Apa yang dibawanya Untuk dia Dan berkata kepadanya Pulanglah dengan selamat Ke rumahmu Lihatlah aku mendengarkan Perkataanmu Dan menerima Permintaanmu dengan baik Segala sesuatu Yang kita lakukan Kalau tujuannya baik Maka Tuhan akan Ya turut bekerja Ayat 36 Sampailah Abigail Kepada Nabal Dan tampaklah Nabal Mengadakan perjamuan Di rumahnya Seperti perjamuan Raja-raja Nabal riang gembira Dan mabuk sekali Ya memang ini Orang jahat Ya ketika Dia tidak tahu Istrinya ini Sedang membela nyawanya Dia malah minum Mabuk-mabuk Di rumah Dia bikin Ya minum-minum Ya ucapan syukur Kan mereka itu Lagi acara Ucapan syukur Sekarang di daerah-daerah itu Ada acara-acara Ucapan syukur Setiap daerah Ya kalau di daerah Sulawesi Tengah Di pos itu Namanya padungku Ya nah biasanya itu Banyak orang minum-minum Sampai mabuk juga Jadi janganlah Bapak Ibu Sebagai orang Kristen Anak Tuhan Ya kita lihat Nabal ini orang jahat Ucapan syukur Dia malah mabuk-mabuk Bukannya beribadah Mengucap syukur Kepada Tuhan Malah mabuk Ya dikatakan disini Nabal mabuk Ya dia bergembira Ya dan Dan dia sangat Mabuk sekali Alkitab berkata Sebab itu Tidaklah diceritakan Perempuan itu Sepatah kata pun Kepadanya Sampai fajar menyingsing Karena Abigail pulang Dia lihat suaminya Lagi mabuk berat Ya dia pikir Mau bicara sama orang mabuk Buat apa Jadi dia gak kasih tau Ya sampai besok pagi Eh 37 Tetapi pada waktu pagi Ketika sudah hilang Mabuk Nabal Diceritakanlah Kepadanya oleh istrinya Segala perkara itu Lalu terhentilah jantungnya Dalam dada Dan ia membatu Bapak Ibu Ya ketika Nabal Besok pagi bangun Dia tidak mabuk Abigail cerita Ya kemarin itu Daud sudah mau datang kesini Harusnya dia membunuh Engkau Dan seluruh orang Laki-laki yang ada disini Tapi ya Abigail cerita Aku datang Membawa makanan Buat Daud Dan aku meminta maaf Atas namamu Dan apa yang Alkitab katakan Saat itu Berhentilah Jantung Nabal Ya Berhentilah jantungnya Dalam dada Dan ia membatu Saat itu juga Nabal mati Serangan jantung Saya sering kali ingatkan Ya bapak-bapak Ibu-ibu siapapun Kita yang mendengarkan firman Ini jangan suka Berbuat dosa Kalau Tuhan Hentikan jantung kita Itu hanya sesaat Bukan soal kita Matinya kapan Mati kalau dalam Perkenanan Tuhan Puji Tuhan Itu sebuah keuntungan Tapi kalau lagi Berdosa Mati ya Mabok-mabokan Mati Emosi Orang pemarah Bebal Mati Kayak Nabal Yang gak tau kemana Jadi jangan sombong Nafas hidup kita ini Itu milik Tuhan Jadi Karena Nabal itu Sedang mabuk Ya Abigal tidak cerita Besok paginya Abigal cerita Dia malah serangan jantung Mati membatu Dan kira-kira Sepuluh hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal Sehingga ia mati Jadi Dia kena serangan jantung Membatu Kayaknya stroke ya Sepuluh hari aja Dia mati Ketika didengar Daud Ya bahwa Ya Nabal Jadi Lihat ya Bapak Ibu Tuhan itu tau Daud gak usah mengotori tangannya Dengan membunuh Nabal Tuhan yang cabut Nyawanya Nabal Ya ketika Daud tau Nabal mati Berkatalah Iya Terpujilah Tuhan Yang membela aku Dalam perkara Penghinaan Nabal Terhadap aku Dan yang mencegah Hambannya Daripada berbuat jahat Tuhan telah membalikan Ya kejahatan Nabal Keatas kepalanya sendiri Kemudian Daud Menyuruh orang Untuk berbicara Dengan Abigail Tentang mengambil dia Menjadi istrinya Abigail itu wanita Santik yang bijaksana Ketika itu Daud mendengar Bahwa Nabal mati Ya Daud bilang Ya Tuhan yang Bela dia Dia gak perlu Membunuh Nabal Tapi Tuhan yang cabut Nyawanya Nabal Hati-hati Bapak Ibu Tuhan yang berkuasa Atas hidup manusia Ya jangan kita Jahat Ya ketika Tuhan Melihat kita ini Hidupnya jahat Mabuk-mabukan Tidak bisa berdampak Buat orang lain Malah bikin susah orang Ya akhirnya Tuhan cabut Lalu Daud Menyuruh orang Untuk Ya Meminang Abigail Menjadi istrinya Para hamba Daud Datang kepada Abigail Di Karmel Dan berkata Kepadanya demikian Daud menyuruh kami Kepadamu Untuk mengambil Engkau menjadi istrinya Lalu bangkitlah Perempuan itu Berdiri Sujudlah Ia menyembah Dengan mukanya Ke tanah sambil berkata Sesungguhnya Hambamu ini Ingin menjadi budak Yang membasu kaki Para hamba tuanku itu Kemudian berkemaslah Abigail Dengan segera Ia menunggang Keledainya Dengan diiringi Lima orang Pelayan perempuan Ia mengikuti Suruhan Daud Itu dan menjadi Istri Daud Juga Ahinnoam Dan Yisril Telah diambil Daud menjadi istrinya Kedua perempuan Itu menjadi istrinya Tetapi Saul telah memberikan Mikal Anaknya perempuan Istri Daud Kepada Palti Bin Lais Yang dari Gelaim Jadi Istri Daud yang pertama Mikal Anaknya Saul Sudah diberikan Kepada orang lain Saul menikah Dan dia punya Tiga istri Waktu itu Ini jangan ditiru Pada perjanjian lama Memang boleh Menikah Beberapa istri Tapi sekarang Tidak diizin Tidak diperbolehkan Bapak ibu Kita melihat Di sini Kisah ini Sungguh luar biasa Kita memberikan Contoh bagi kita Jangan jadi orang jahat Kita gak tahu Kalau Tuhan Sampai membuat Jantung kita berhenti Ya sesaat saja Kita mati Kalau kita mati Dalam keadaan berkenan Indah Itu luar biasa Tapi kalau mati Dalam keadaan berdosa Ya penghukumannya Akan kita terima Ya biarlah kita Semua mau bertobat Dan sungguh-sungguh hidup Dalam kebenaran Firman Tuhan Mari kita tundukkan kepala Kita berdoa Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur Buat Firman Tuhan Mengajarkan kepada kami Untuk tidak mencari Keadilan dengan cara Kami sendiri Sebaliknya Kami berserahnya Kepada Tuhan Karena pembalasan Itu adalah haknya Tuhan Bapak berkati Seluruh anak-anakmu Jemaatmu Jemaat Miss Padua Yang setia mencari Wajahmu Bahwa kami Untuk senantiasa Sungguh-sungguh Di hadapan Tuhan Menyerahkan hidup kami Dan sungguh-sungguh Berpegang pada Firman Tuhan Ampuni dosa pelanggaran kami Ampuni segala Keterikatan dosa kami Kenajisan Percabulan Perselingkuhan Kepahitan Kecewa Sakit hati Dendam Bahkan rokok Minuman keras Obat-obatan terlarang Narkoba Bahkan perjudian Tuhan Kami mohon Engkau lepaskan Setiap kami Yang terikat dengan Obat tidur Obat penenang Dilepaskan dalam nama Yesus Kami percaya Tidak ada perkara Yang mustahil bagi Tuhan Bapak yang sakit Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan Mari saudara Letakkan tanganmu Di bagian yang sakit Perkatakan dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan Bahkan hidup kami Diubahkan oleh Tuhan Terima kasih Bapak Rojiwa dan tubuh kami Kami serahkan Dalam tangan kasih Tuhan Biar terpelihara Tidak bercacat celah Sampai Engkau datang Kali yang kedua Berkati setiap mereka Yang ada masalah Namun keuangan Yang terlirit Hutang-piutang Tuhan turut bekerja Memberikan kelegaan Yang mencari pekerjaan Engkau juga buka jalan Tuhan yang ingin Menjual aset Tuhan turut bekerja Agar hidup kami Boleh semakin Memuliakan nama Tuhan Berkati Bapak Presiden Jokowi Wakilnya seluruh jajaran Kabinet yang ada Berkati Indonesia Tuhan Biar Indonesia menjadi Negara Yang hidup Takut Tuhan Dijauhkan dari Segala dosa Bahkan pemerintahnya Juga para pejabatnya Tidak melakukan Percabulan Korupsi Persinahan Biarlah kebenaran Akan menegakkan Derajat bangsa Indonesia Tuhan berkati Bapak Menjelang pilkada Pilpres Tuhan kami tahu Tuhan yang memilih Orang-orang yang terbaik Yang tepat Yang berasal dari Tuhan Engkau juga memberkati Tuhan Untuk setiap Anak-anakmu Orang-orang yang Ada di atas bangsa ini Yang Diberi kepercayaan Untuk duduk di kursi Jabatan Kepemerintahan Dan roh takut akan Tuhan Adalah hidup mereka Berkati seluruh bangsa-bangsa Di lima benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia Memberkati dengan hujan Pertobatan tercura Sehingga setiap orang Berbalik dari kejahatan Meninggalkan dosa Dan kembali Kepada hidup yang benar Terima kasih Kami membuka hati Dan tangan kami Untuk menerima berkat Tuhan Terimalah kiranya Berkat rahmat Anugrah Dari Tuhan Yesus Bahkan penyertaan Alah Rohul Kudus Mulai hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus Datang menjemput kita Nama kita semua Tercatat dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya diberkati Tuhan Katakan bersama Amin, amin, amin Tuhan Yesus memberkati Saudara Shalom Dan Immanuel Kau segalanya Apagiku Kau segalanya Di hidupku Ku angkat tangan Menyembakmu Ku angkat sualang Memuji-Mu Kau segalanya Apagiku Kau segalanya Di hidupku Ku angkat tangan Menyembakmu Ku angkat sualang Memuji-Mu Ku angkat tangan 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 Terima kasih.